Halo semua, Mega Proyek tidak hanya melunjuk pada proyek konstruksi, tetapi juga proyek dekomisioning, yaitu proyek yang anggarannya bisa mencapai miliaran dolar, memiliki tingkat inovasi dan kompleksitas tinggi, serta dipengaruhi oleh sejumlah tantangan, teknis, sosio, ekonomi, dan organisasi. Namun, Mega Proyek tersebut sangat dibutuhkan dan bermanfaat sekali bagi masyarakat di sekitarnya. Berikut ini adalah Mega Proyek yang terbesar, dan termahal di atas laut. Mega Proyek Mosei Venetia Kota Venetia di Italia sudah identik dengan banjir. Setiap kali memasuki peralihan musim gugur ke musim semi, kota Venetia ini selalu mengalami kebanjiran. Hal tersebut digarenakan karena kota Venetia ini dibangun di tengah-tengah laguna, sehingga kota Venetia ini memiliki fenomen alam yang disebut dengan aqua alta. Aqua alta atau air tinggi ini sudah ada sejak abad kelima, dan terjadinya aqua alta ini karena pengaruh air pasang, suhu atmosfer yang rendah, dan angin kencang yang berasal dari laut Adriatic, sehingga menyebabkan banjir. Pada November tahun 2019, hampir 80 persen kota ini mengalami banjir, yang mencapai 187 cm. Karena parahnya banjir tersebut, akhirnya pemerintah setempat membuat Mega Proyek, yang disebut dengan Mega Proyek Mosei yang dimulai pada tahun 2003. Ini merupakan sistem pertahanan, yang terintegrasi yang dikendalikan oleh GEND, atau pintu gerbang air, untuk mencegah kota Venetia dari banjir. Sistem Mosei ini terdiri dari 78 pintu gerbang air, yang masing-masingnya memiliki panjang 20 meter. Proyek ini sendiri menghabiskan biaya sebesar 7 miliar USD, atau setara dengan 101,5 triliun rupiah. Sistem Mosei tersebut, ditempatkan di sepanjang pesisir pantai, dan berada di tiga lokasi yang berbeda, yaitu Malamoko Chiyogia dan Lido. Untuk proses kerjanya ketika Mosei sedang tidak aktif, Mosei ini akan terbaring di dalam air laut. Ketika diaktifkan pintu gerbang air seberat 42 ton tersebut, akan naik ke atas, dan akan menghalangi pasang laut, yang akan masuk ke kota. Naiknya pintu gerbang air tersebut, dikarenakan adanya udara yang terkompresi, yang disalurkan ke dalam pintu gerbang air, sehingga air laut pada pintu gerbang akan keluar otomatis, dan membuat pintu gerbang tersebut akan naik. Pintu gerbang air ini dapat menghalangi gelombang air pasang setinggi 3 meter. Kemudian setelah selesai digunakan, pintu gerbang air tersebut, akan otomatis turun ke bawah air laut lagi. Untuk proses naiknya pintu gerbang ini memakan waktu 30 menit, sedangkan untuk proses turunnya akan memakan waktu sekitar 15 menit. Pada proses pembuatannya, housing atau tempat pintu gerbang air ini, dibuat pada lokasi yang berbeda, yang kemudian ditenggelamkan ke dasar laut. Alat-alat ini memiliki ukuran yang sangat besar, dan berat masing-masing housing ini, mencapai ribuan ton. Dan ini terhubung dengan daratan melalui keisen. Ketika uji coba pertama pada tahun 2020 yang lalu, sistem mouse ini berhasil lolos tes setelah berhasil melindungi kota Venesia dari gelombang air pasang setinggi 1,3 meter. Dan sejak itu, mouse ini terus dikembangkan performanya. Setiap tahunnya, biaya perawatan proyek ini menghabiskan dana 100 juta euro, atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Mega Proyek Apsulidik di Belanda Adalah bendungan dan jalan raya sepanjang 32 kilometer, berfungsi untuk melindungi area daratan rendah Belanda dari banjir. Bendungan Apsulidik ini memisahkan Laut Waden, dan Danau Itzel di bagian utara Belanda, serta merupakan bagian dari proyek Izuider Zwargin. Ini dibangun pada tahun 1927. Bendungan ini merupakan bendungan yang terbesar di dunia, yang pernah dibangun pada waktu itu. Fungsi bendungan ini sangatlah besar bagi Belanda, di mana bendungan ini banyak menyelamatkan nyawa dari banjir besar yang melanda pada tahun 1953. Dibangunnya bendungan ini dimulai pada 4 titik lokasi di sepanjang bendungan, yang kemudian ditimbun dengan material ke dasar laut, hingga mencapai permukaan laut. Batuan basah digunakan untuk memperkuat bendungan, kemudian dilapisi pasir dan tanah liat sampai ketinggian tertentu. Di bagian atasnya diberi rumput yang berguna untuk menahan material di bawahnya. Ketinggian material tersebut mencapai 7 meter di atas permukaan air laut, dan lebarnya sekitar 90 meter, sehingga dapat menjadi penghubung antara Holland Utara dengan Fisland. Proyek ini membekerjakan 10 ribu orang pekerja, 27 kapal krok, 13 floating green, dan 132 kapal tongkang, serta pembangunan bendungan ini selesai pada tahun 1932. Seiring berjalannya waktu, ketinggian air laut semakin meninggi setiap tahunnya. Sehingga pada tahun 2019, proyek penguatan dan renovasi pada bendungan absolutik ini dimulai, struktur bendungan absolutik ini akan direnovasi lagi, yang menghabiskan biaya mencapai 8,9 triliun rupiah. Sehingga dapat lebih kuat lagi menahan badai atau gelombang air pasang dalam jangka panjang mendatang. Pada proyek renovasi ini, bendungan akan diperkuat dengan menambahkan lapisan balok beton tulangan di sepanjim bendungan sehingga nantinya dapat tahan dari erosi. Pembangunan kembali bendungan ini membutuhkan 75 ribu balok beton. Selain itu akan dibangun saluran air baru yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Sebuah aliran sungai ini berfungsi sebagai tempat migrasi para ikan, sehingga tidak mengganggu populasi habitat di sekitar bendungan. Dalam proyek renovasi ini, memiliki sebanyak 500 arsitek, insinyur sipil, dan kontraktor berkolaborasi untuk membuat desain dan prakonstruksinya. Proyek renovasi bendungan Apsulidi ini direncanakan akan selesai pada tahun 2023, dan ketika selesai nanti bendungan ini dapat bertahan hingga pada tahun 2050. Jakarta Sebagai ibu kota Indonesia yang padat penduduk, saat ini terus dihantui oleh masalah banjir, dan masalah lingkungan lainnya. Giant Sea Wall Jakarta Giant Sea Wall, atau Tanggul Laut Raksasa adalah proyek pembangunan Tanggul Laut Raksasa di Teluk Jakarta, untuk melindungi ibu kota Indonesia dari banjir. Proyek ini merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development, yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah di pesisir Jakarta. Proyek ini dimulai pada tahun 2014, dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2027. Proyek ini juga mencakup pembangunan reklamasi laut, dan pembuatan waduk untuk menampung aliran dari 13 sungai di Jakarta. Giant Sea Wall, akan dibangun sepanjang 32 km di sepanjang pantai utara Jakarta, dari Tanjung Priok hingga Muara Angke. Tanggul ini dibuat dari beton dan batu, dengan ketinggian rata-rata 7 meter. Giant Sea Wall ini akan dilengkapi dengan sistem drainase, untuk mengalirkan air hujan dan air laut, yang masuk ke daratan. Proyek ini diperkirakan akan memakan biaya sekitar 40 miliar dolar, atau setara dengan 600 triliun rupiah. Ini akan menjadi proyek internasional, yang akan mengatur hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Namun selain memiliki dampak positif, proyek ini mengalami kontroversi. Karena dampak negatifnya dapat berdampak terhadap lingkungan dan komunitas, pembangunan Giant Sea Wall dapat berdampak pada lingkungan laut, dan pantai seperti mengganggu ekosistem, dan mengubah aliran air laut. Terima kasih telah menonton!